Opening lagi Opening lagi Iya Karena kita belum punya musik pembuka Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kehilangan mood kayak kita nih Kayaknya kehilangan mood gak boleh lah Sudah 2020 Masih sudah 2020 Kayaknya malam tahun malam Tampilannya doang yang kayak 2019 Masih sudah 2020 Mopi 2020 Bikinnya aja 2019 Kirain habis lewat malam tahun baru Habis kemarin ngomongin resolusi Nah kemarin kita habis ngomongin resolusi Tahun kemarin bukan kemarin Tahun kemarin Sekarang ngomongin apa? Kemarin atau baru 10 menit yang lalu ini Anggap saja kemarin ya Namanya juga konten Masuk di 2020 Masuk di 2020 Tadi Bapak ngomongin konten Ya kita mau ngebahas Pengen ngobrolin sih Boleh ngebahas Silahkan ngobrol Selama itu sesuai dengan kapasitas saya Sebagai guru seni Merangkap guru ngaji Pengamat politik Pengamat banjir Korban banjir Masih sudah lembut dari pengamat banjir Oke lanjut Lebih ke fenomena pak Fenomena Fenomena konten kreator Saat ini Kasih nasih nanti aja Sedang menjamur jamurnya Dimana-mana Banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai konten kreator Ya Selamat datang Masuk konten kreator Saya bukan Saya cuma karyawan biasa pak Berliannya Instagramnya Kalau dia bukan konten kreator Di bawah YouTube juga Di bawah ini Di atas Di Dua rekan saya Ini kan sebenarnya konten kreator juga Enggak saya Enggak tahu mengaku-ngaku konten kreator atau tidak Cuman Dibilang konten kreator bisa juga Dibilang enggak juga enggak ya Kayaknya ya Enggak konsisten kan Enggak konsisten Tapi Kembali lagi Menanggapi fenomena konten kreator Iya Pandangan anda sebagai guru seni Jurusan bahasa Inggris Sebagai guru seni Jurusan Lulusan bahasa Inggris Seperti apa pak? Merangkap guru ngaji dan Pengamat banjir Pengamat politik Korban banjir ya Korban banjir Iya Konten kreator itu apa dulu gitu kan? Nah Dan kita Kalau ngelihat konten fenomena konten kreator Seandainya itu dianggap sebagai sebuah Kegiatan positif Harusnya kita bersyukur dong Karena Senang banget ngelihat banyak orang-orang yang Mengakukan diri Mengakui dirinya sendiri Sebagai konten kreator Sebagai konten kreator Selama hasil kerja karyanya dia Ya memang Menginspirasi Layak menginspirasi Bener Gitu layak menginspirasi Oke Siggris bawain ya Layak menginspirasi Layak menginspirasi Dan juga Misalnya Memberikan informasi Atau apapun Itu juga termasuk ya Karena sekarang kan Kalau misalnya Kita cuman bilang Dilarang buang sampah Ya Itu terlalu Jadul ya Jadi akhirnya dibuatlah Sebuah sinema atau film Atau apapun Film pendek yang itu Memberikan Itu kan bagus banget Akhirnya tadi dibuat Sepanduk Buang sampah disini Kematisok Kayak itu Kasar itu Itu kalau di Lampung-Mangkurat Besok kalau marah Itu bukan Provokator Bukan itu ya Itu Provokator Kalau kita sih seneng aja Sih ngeliatnya Kalau umpamanya Bahkan itu dianggap Sebagai sebuah Mata pekerjaan Mata pekerjaan Mata pencarian Kegiatan aja Gindo Soal mata pencarian Mata pencarian aja Mata pencarian Malah bagus Mata pencarian Sebagai konten creator Malah bagus Ada yang mengatakan seperti itu Karena tidak ada yang lebih Menyenangkan daripada Hobi yang dibayar Oke Sebenernya bagus Hobi yang dibayar Oke Oke Kalau ngomongin konten creator Kan sekarang Anak-anak muda sekarang Itu banyak yang Beralih profesi ya Iya Konten creator Menjanjikan gak sih Sebenernya pak Kalau dibilang menjanjikan Karena kemajuan zaman kan Ya jadi Sangat menjanjikan sih Apalagi 4.0 Etam ini kan Calon Apa ibu kota Anak ibu kota etam Iya Sehingga nanti kan Asumsinya sih Semua mata akan tertuju ke Memang Ibu kotanya bukan disini Bukan di Samarita sih Iya kan Tapi kalau misalnya Ibu kotanya Ada di Kutai Kertanegara Samarinda jadi apa Saya berpikirnya Samarinda jadi kota besarnya Barangkali Yang itu akan Membuat Banyak mata tertuju pada kita Sekarang siap Tidak kita bersaing Karena yang namanya Ibu kota pasti akan Didatangi oleh banyak orang Ketika kita tidak sanggup bersaing Kita akan tersingkir Dan mungkin Salah satu cara bersaingnya adalah Belajar menjadi content creator Sejak hari ini gitu Hari ini Sejak hari ini Oke Maksudnya sejak saat ini gitu Berarti Semua orang bisa jadi content creator Seharusnya bisa Karena setiap orang kan Bisa menginspirasi Baik itu dari Cerita buruknya Cerita baiknya gitu kan Kita kan sering cerita Dengar cerita itu ya Kalau orang-orang tua dulu Oh saya ini Dulu Gak boleh duduk depan pintu Olahin lagi ceritanya Pagi mah gitu Kebanyakan makan ikan Cacingan Kelapa Kelapa Padahal gak bisa makan Kelapa Ntar bisa sensor ya gitu ya Gak usah Gak usah Sudah pak Nah Kita banyak dengar cerita-cerita Bahari gitu kan Yang membentuk pribadi kita Sebagai Pribadi yang baik Sampai hari ini misalnya Tidak ada salahnya Dari karya-karya content creator itu Menimbulkan inspirasi buat kita lah gitu Misalnya Kita gak pernah tahu nih Cerita-cerita Paling banter kita tahu Cerita maling gunda Gimana dengan cerita Kalimantan Timur Dan lain sebagainya Lagu-lagu daerahnya Dan lain sebagainya Itu kan bisa kita buat melalui Tangan-tangan Pemuda-pemuda kreatif Saya sebagai kaum milenial Karena kan Kalau kalian berdua kan Kau Akhir Baby Boomer Baby Boomer 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 Lain lagi Hijrah Lagi Kontroversial Boomer Ya Ya Lupakan Monetes Dua bulan Dabur Tuk Akun Takbir Lanjut 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 apa enggak Oke kan kayak Bapak di sebelah kanan ini apaan konten creator berarti ngomongin konten keterbali semua orang bisa terus tapi kalau anda mau cari contoh sebelah kanan saya ada oke ya ya karena kan beliau ini konten creator animator ilustrator provokator katakan itu kotor untuk materi yang agak unik ya dia ngasih nama kre apa kreasinya beliau ini kasih nasi gitu saya mau bertanya gitu kasih nasi itu maksudnya apa sudah dibahas ya karena memori rusak tadi mungkin harus sempit jadi harus diulangin lagi diam aja goblok ketahuan mubruk ya jadi ya kasih nasi kasih nasi itu filosofi singkatnya aja filosofi singkatnya adalah makan untuk kenyang makanan kenyang jadi kalau makan saja itu masih kurang makan untuk kenyang karena buat makan bakso itu kalau misalnya di tempat makannya di tempat jual bakso nya enggak mungkin ditambah nasi nah kalau bawa pulang mungkin bisa kasih nasi makan tinggi ya makan goreng kasih nasi garing ya tadi sudah dibahas soalnya hahaha karena juga saya teringat bahwa hidup itu kalau cuman sekedar cari makan ayam juga bisa ini filosofi yang agak tinggi yang sedikit ya dalamnya dalamnya bukan hanya sekedar cari makan tapi dia mengutamakan mengajak nilai-nilai mengajak yang ngelihat walaupun yang lihat enggak ada melihat diri ada ada diri sendiri lah minimal jangan dikecilkan hatinya ada mas hahaha walaupun diri sendiri bisa ngingetin tuh ternyata kasih hidup itu enggak cuman dat-dat makan makan aja tapi harus kenyang kenyang untuk melanjutkan kehidupan iya jadi teman-teman nanti kalau mau ngelihat kreasi mereka kok kreasi mereka kreasi bapak ini aja sini itu ada di sini ya situ ya terserahnya editor-editor gimana kan karena menurut saya sih semua konten kalau misalnya content creator fenomena content creator itu kita sangat welcome sekali lah ya terbuka apa namanya menyambut sekali apalagi kan makin maju zaman teman-teman otomatis kayak anda-andari kan tua semua nanti iya iya benar oke nanti ya menolak mudah hidup tua hahaha jadi sudah berapa yang manggil Om banyak-banyak padeh 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 ksian jangan dilanjutkan kita tetap balik ke content creator jadi ya tadi benar ketika sekarang ini semua orang punya TV semua orang punya radio semua orang ya punya TV punya radio punya koran bahkan ya punya koran dia mau nulis korannya pakai blog bisa dia mau nonton bikin filmnya pakai YouTube bisa pakai menyiapkan lewat ini podcast-podcast-podcast ini bisa dia punya radio sendiri punya TV sendiri 4.0 jangan jangan kecilkan hatimu bahwa kau hari ini ada nyekrol doang jangan cuman menjadi penikmat penikmat saja jadi semua orang punya bibit menjadi kreator konten ngomongin semua orang bisa jadi punya bibit sebagai konten kreator siap-siap tergantung kembali gimana orang tersebut menyikapin ya kan ah asyik dia kayak mempunyai terumah ya padahal memang enggak ada tugasnya sebagai presenter tuh enggak ada jobdesknya tuh dia juga sebenarnya yang patut ditanyai harusnya kita gigit aja gitu loh enggak enggak jadi gini nantilah ya jobdesknya enggak ada presenter loh iya enggak sebenarnya karena kalian sudah memberikan saya untuk meriset ayo 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 kembali ke topiknya setelah kita kembali ke topik biar durasi Pak kasih ya 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 Sampah yang sampah banget kan ngomongin konten kreator semua orang bisa jadi konten kreator karena dia bisa memberikan informasi tadi disebutkan bener memberikan inspirasi siap Bagaimana dengan namanya peradaan risalah buzzer enggak buzzer ya ya 5 miliar kemarin tugasnya bayarannya buzzer nah kan ngomongin konten kreator aja jadi influencer ya influencer ya bahasa saya agar influencer influencer nah pilek-pilek eh pilek ya Influensa Pak Influensa ya kan namanya juga meng-influence ya meng-influence nah bagaimana dengan fenomena tadi ada influencer tapi ya ujung-ujungnya kan dia bisa jadi buzzer juga jatuhnya dan buzzer yang rusak ya karena tadi konten kreator nih dia bisa memberikan informasi apapun kan jadinya setelahnya sebagai Influence penumbuh peninggi tapi ternyata Influensinya Influensinya malah jadi jatuhnya nyepam ke buzzer nyepam gitu tentang bahasa anak SMP ya gimana sebagai guru seni sebagai guru seni pengamat banjir dan pelurusan bahasa Inggris pengamat banjir dan korban politik korban tebalik pengamat politik korban banjir nah sambilannya guru ngaji ya terus pertanyaannya apa saya lupa ya tadi antara konten kreator yang konten kreator yang aslinya malah menginfluence untuk hal yang negatif ya gitu kan akhirnya jatuhnya ke buzzer gitu ya jadi yang memang agak perlu disayangkan adalah ketika media sosial itu digunakan secara global kita harus pandai-pandai memilih materi apa yang ingin kita baca gitu kan materi apa yang pengen kita pelajari materi apa yang pengen kita tonton menurut saya sih seperti itu kalau misalnya ada Influenser yang mengajarkan hal yang negatif misalnya bukan mengajarkan sih misalnya kayak iklan-iklan kosmetik tapi sebenarnya dia sendiri nggak pernah pakai gitu kan kemudian dia juga kalau dibaikin dulu masa 2020 belum bisa nyewa karyawan nih sampah banget ya ini kalau ditampilannya ntar hitam gitu ya hitam suara kita doang nih suara kita doang nih karena tadi plek ada seradara gaib disana ya di podcast tetap lanjut podcast selanjutnya podcast boleh nyewa aja ya oke Influenser yang memberikan hal yang negatif itu gimana ya kita sendiri juga sebenarnya sedih ngelihatnya karena sebenarnya saya sendiri kan bukan Influenser saya ini kan termasuk penikmat saja ya kan yang Influenser kan bukan saya Bapak ini Bapak Bapak siapa lu tuh setengah tau saya siapa saya siapa dikata saya ada di sini kita hari ini sedang meng-influen sebenarnya semuanya kita disini konten kreator ini Pak saya karyawan aja Pak nggak magang lagi Influenser Influenser asal kata dari Influenser Influenser flu Influenser adalah orang yang flu iya apaan sih Desember udah lewat loh udah Januari nih tapi di upload Januari nggak ini cerita udah lanjut lanjut jadi gimana ya kita agak sedih sih sebenarnya ngeliat kalau ada orang-orang yang punya kekuatan besar yang bisa mengerahkan masa yang bisa menginspirasi banyak orang lalu kemudian melakukan langkah yang salah mereka harusnya sadar bahwa ketika mereka menjadi contoh bagi orang lain sebenarnya mereka kehilangan separuh hidup privasinya hidup privasinya hidup yang jadinya yang itu harusnya mereka sadari salah langkah berakibat fatal tidak hanya pada diri mereka sendiri tapi juga pada orang banyak jadi kalau dalam hal ini dari sisi kita atau dari sisi saya dari sisi kami sebagai penikmat seharusnya kitalah yang bisa memfilter sepakat memfilter sepakat gitu karena kalau Influencenya kita nggak bisa salahkan juga kalau misalnya dia ngendors make up yang make up mengandung apa Mercury ya The Beatles macam-macam lah gitu The Beatles gitu kita nggak bisa salahkan karena siapa tahu memang nama mereka butuh uangnya butuh budget butuh penghasilan yang kebetulan memang penghasilannya datang dari sana kita nggak bisa salahkan juga perkara bahwa iya kalau cari penghasilnya dari hal yang bener dong Oh kita nggak bisa bilang itu salah dong bener karena berbahasilan hanya mungkin caranya saja atau mungkin produknya saja yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan kebaikannya atau sisi-sisi jadi content creator influencer buzzer apalagi silahnya endorser itu berbeda ya sebenarnya atau sama tujuannya sama tujuannya bukan ahlinya kayaknya dia saya cuma guru ngaji ya ya jadi mohon maaf teman-teman ini memang nggak ada ahlinya disini nggak ada ahlinya sih asal ngomong aja nggak ada ya ya kan kita pelajar main podcast sebenarnya ini baru episode episode kedua episode kedua episode kedua iya yang kita ambil tahun 2020 2020 awal kita ceritanya ceritanya jadi pandangannya terhadap fenomena content creator itu baik aja ya nggak ada yang salah ya positif selama bisa menginspirasi dan memberikan informasi pokoknya intinya yang bermanfaat lah oke selama itu yang tidak membahayakan banyak orang karena kan media sosial luas oke jadi sebelum di akhirin nih kita kan menurut kalian closing statementnya lah kayaknya baru sebentar ya ternyata baru sudah 17 menit ngomong sampah gitu ya closing statementnya dari siapa nanti nipu lagi kayak tahun kemarin nggak mau lah kita tidak tertipu dua kali nanti kita berdua yang berhubung tadi niru semua ya hebat ya cerdas ya kok ngintrik semua disini sih kilo tiga dekat saling menipu satu sama lain diajarin ke sahabat udah cuma ke pompong salah gaul sepertinya belum pada nikah semua ya alhamdulillah closing statementnya closing statementnya ya mungkin kita akan bikin podcast berikutnya ya pak ya kita bikin podcast berikutnya ya kenapa ya oke closing statement dari saya content creator content creator konten creator jadilah content creator yang bijak dan bermanfaat bagi semua orang musnah dan maksah terutama agama amin Ya Rubah Allamin besokan doa-doa anak tasmiahan itu berdua dapatnya itu kan kita nggak janji iya 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 bener-bener kelasin statement kedua iya 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 nanti waktu lo bila hitam kau hidayah pasang saya ingin nanya jadi saya kelasin statement karena memang gak ada kebagian job dash class counter ya semuanya berhak ditanya sebenarnya jadi content creator atau gak jadi content creator itu pilihan masing-masing ya jadi pilihan hidup masing-masing sih semua orang boleh jadi content creator tapi kembali lagi kita sebagai penikmat tadi harus bisa memfilternya memfilter ya mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk usia kita oke jadi saya tahu yang dengerin di bawah-bawah usia bener-bener tapi gak tau podcast ada yang anda denger bocang gak? ada gak bisa denger bocang ya intinya itu sih pak kalau kita sebagai emang sebagai penikmat dari hasil-hasil karya para content creator tinggal gimana gak ada salahnya mereka sih membuat sebuah konten apapun itu menginfluens apapun itu siapapun itu yang diinfluensnya tapi kembali ke kitanya lagi kita bisa memfilter atau enggak oh gitu oke jadi dari closing statement yang pertama jadilah content creator jika memang content creator content creator yang bermanfaat dan bermanfaat mungkin maksudnya begitu kemudian dari segi penonton bisa memfilter memfilter mana yang layak ditonton mana yang layak dimasukkan kepala mana yang harus dibuang ya sekian dari saya eh gak usah closing statement ya pak closing statement juga jadi gini ada content creator ada penikmat konten nih ada yang pembuat ada yang penikmat bijaklah kedua-duanya content creator gak cuman satu penikmat juga gak cuman satu jadi silahkan mencari sebanyak-banyaknya apa yang anda perlukan gitu aja wih tidak ngerti tiba-tiba langsung nanti dibuat animasinya nih iya 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 oke cukup ya cukup-cukup cukup jadi kita akan 20 menit soalnya sudah ya iya udah 20 menit kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya entah kapan podcast kan pod youtube pod apapun itulah ya podcast dan youtube mau kita masukkan kamera itu, panjang-panjang indurasi aja nanti kita akan masukkan alamat Instagram kita masing-masing ada liat kamera Pak, Pak Agus masuk ke sini? sini? nah itu nanti akan kita masukkan semuanya supaya siapa tau nanti ada yang mau nanya-nanya ya kan? boleh iya jodoh lah nyangkut lah ya kalau kita berdasarkan resolusi 2021 Bunika lama was lama ini kan udah 2020 nanti sudah dibilang podcast yang mas jangan dipocorin jangan di apa istilahnya spoiler spoiler yaudah itu aja ya dengan mengucap walhamdulillah hirobil alamin podcast ini resmi saya nyatakan ditutup walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati terima kasih